Halo penipat bola, salam satu cinta dan salam satu nomi. Terutomkan channel kami tentunya dengan berita-berita sepak bola dunia yang menarik. Selamat tinggal. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo telah kembali dari liburannya dan kini sudah bergabung dengan sesi latihan Al Nasser. Menariknya dalam latihan perdananya menyambut musim yang baru. Ronaldo tampak semringah dan mengucapkan salam assalamualaikum kepada fansnya yang hadir. Menandakan CR7 benar-benar siap untuk bangkit di musim 2023-2024. Momen Ronaldo mengucapkan assalamualaikum itu dibagikan akun Instagram Al Nasser. Ia terlihat amat bahagia kalau menyapa para pendukungnya de sesi latihan Al Nasser. Seperti yang diketahui, Ronaldo resmi bergabung dengan Al Nasser pada Januari tahun 2023 lalu. Ia pindah dari Manchester United dan mencoba peruntungannya di Liga Arab Saudi. Sayangnya, Ronaldo justru gagal memberikan kesan yang baik di musim perdananya bersama Al Nasser. Sebab ia sama sekali tak memberikan gelar apapun untuk Al Nasser. Pada Liga Arab Saudi 2022-2023, Ronaldo yang baru bergabung di tengah musim hanya bisa mengantarkan Al Nasser finish sebagai runner-up. Al Nasser kalah dari Al-Itihad dengan jarak poin 5 angka saja. Kegagalan Ronaldo memberikan kesan yang baik itu pun tampaknya akan dibayar di musim 2023-2024 ini. Tidak heran jika CR7 tampak antusias dalam menyambut musim yang baru. Apalagi Al Nasser mulai memperkuat diri demi bisa berbicara banyak di musim 2023-2024. Terbaru mereka baru saja mendatangkan Marcelo Brozovic dari Inter Milan dan menunjuk Luis Castro sebagai pelatih baru. Kendati demikian, kabar buruknya bukan hanya Al Nasser saja yang berhasil memperkuat diri. Beberapa tim lain di Liga Arab Saudi pun juga membawa pemain berstatus bintang di musim panas 2023 ini. Ambisi besar Al Nasser terhusus Ronaldo pada musim ini adalah untuk meraih juara di Liga Arab Saudi. Tentu dengan pengalaman dan mentalitas juara yang sudah dimiliki Cristiano Ronaldo, ambisi ini tidak dinilai berlebihan. Dengan kekuatan baru Al Nasser akan mati-matian untuk meraih juara pada musim ini. Selepas klub-klub Arab lainnya juga memperkuat tim dengan mendatangkan pemain-pemain kenamaan Eropa. Akan sangat menarik untuk disaksikan Liga Arab Saudi musim ini. Kedatangan Ronaldo betul-betul menjadi magnet tersendiri bagi sepak bola Arab Saudi. Di usianya yang sudah tak lagi muda, Ronaldo belum menampakkan penurunan stamina dan performa. Robot yang satu ini betul-betul sangat pandai menjaga kondisi fisik dan performanya. Dengan pengalaman dan mentalitas serta nama besarnya, Ronaldo mampu menyulap Liga Arab Saudi dikenal dan disorot oleh penjuru dunia. Harapan besar ada dirinya agar juara bersama Al Nasser sudah tak bisa disembunyikan lagi oleh para fans seluruh dunia. Terima kasih telah menonton!